Kebakaran bus yang terjadi di posahabat, Jalan Raya Tegel Sari, Kabupaten Cirebon, diduga dipicu dari korsleting arus listrik. Sejauh ini, diketahui terdapat lima unit bus sahabat yang hangus pada kebakaran tersebut. Dari pihak perusahaan belum bersedia memberikan keterangan dan melarang wartawan mendekati lokasi garasi. Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana-Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon, Agis Waisada Eka Prasti mengatakan, kejadian kebakaran tersebut membuat lima mobil bus sahabat habis terbakar. Terkait dengan penyebab, Agis mengungkapkan dugaan sementara adalah korsleting arus listrik, karena di lokasi sedang ada perbaikan instalasi pada salah satu unit bus. Informasi sementara dari korsleting karena sedang ada perbaikan instalasi pada mobil di bagian tengah, kata Agis Rabu 18 Oktober 2023. Menurut dia, setelah terjadi korsleting, kemudian muncul api dan merembet kepada mobil yang ada di bagian kiri dan kanan. Dugaan sementara korsleting listrik Posisi bus kebetulan di luar garasi, katanya saat ditemui di lokasi kejadian. Untuk upaya pemadaman, petugas langsung bergerak setelah mendapat aporan awal dari pos jaga Damkar Weru, dan langsung ditindaklanjuti. Namun, karena api cukup besar, sehingga mengerahkan armada dari lima pos jaga dengan enam unit mobil Damkar. Tadi ada tumpahan solar juga. Jadi mau tidak mau kita harus mengamankan lebih dahulu. Khawatirnya merembet kebangunan perkantoran, ungkapnya. Untuk saat ini pemadaman sudah selesai dilakukan dan petugas masih melakukan pendinginan untuk mencegah api kembali muncul. Sementara itu, dari pihak PO sahabat belum memberikan keterangan. Wartawan diminta menunggu di area parkir motor. Juga tidak diberikan izin mengambil gambar di area garasi, maupun meminta keterangan dari karyawan di lokasi. Terpisah, Kapolsek Plaret AKP Utun Soehartono melalui kanit reskrim Ibda Zupri mengatakan upaya pemadaman sudah dilakukan sejak kejadian sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Petugas Dinas Damkar Kabupaten Cirebon masih melakukan pendinginan untuk mencegah api kembali muncul. Ia memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kejadian itu. Seperti diketahui, kebakaran di garasi bus sahabat tersebut mendapatkan perhatian luas dari masyarakat. Sebab, pada saat awal kejadian terlihat asap hitam yang membumbung tinggi. Lokasi dari garasi bus sahabat tersebut berada di Jalan Raya Tegal Sari, Kecamatan Plaret, Kabupaten Cirebon. Lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat saat beberapa bus dikeluarkan dari garasi agar api tidak merembet ke unit lainnya. Terima kasih telah menonton!